Al-Fatihah 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 kalau wadah itu terbuat dari makanan dari emas atau perak nah, kita tahu caking sugi jadi caking sugi ini caking kayanya sehingga piringnya saja juga dari emas porurohnya ini potolnya itu dibikin dari emas gelasnya dari emas kemudian apa tekonya dari emas atau perak misalnya demikian nah, kalau kita diberi kesempatan seperti itu berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu disugui atau kalau kita diberi kesempatan mendapatkan kenikmatan dan kekayaan pendati dumih pendati dumih karena itu apa perkara yang dilarang oleh Allah walaupun misalnya kita mampu bisa punya menggenggam nilai dunia sampai mungkin saja tempat mandinya itu juga terbuat dari emas atau perak misalnya saking subjeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidak boleh mempergunakan sesuatu yang asalnya itu dari emas dan perak untuk makanan kita untuk minuman kita atau untuk yang lain-lainnya selain kecuali yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya ada nas kecuali kalau ada nasnya kalau ada nasnya tidak ada masalah seperti dalam urusan perhiasan kalau laki-laki tidak boleh perempuan yang boleh perempuan boleh menggunakan perhiasan dari emas atau perak yang pertama nasihat dari Nabi SAW anna hyu'anil akli wassurbi atau wassarobi fi aniyatid dahab wal fiddah wassihabihima jadi Nabi melarang dari makan minum menggunakan wadah emas dan perak atau piring-piring dari emas dan perak dan larangan ini sama sekalian kalau tidak ada dalil korinah yang lain yang menunjukkan adanya pengecualian maka hukumnya itu adalah anna hyu'anil tahrin hukumnya adalah hak karena ada anna hyu'anil tah lit apa litanzih jadi ada larangan yang sifatnya itu tidak jatuh kepada hukum haram masih boleh, cuman jauh saja itu litanzih seperti makan petik bawang putih, kemudian sholat berjamaah, baunya tidak enak bisa mengganggu sebab-sebab itu harus dihindari tetapi hukumnya tidak haram makan masih boleh, makan petik atau makan jengkol atau apa itu boleh, nah tetapi kalau ada, tidak ada korina, tidak ada keterangan tentang pembolehan dari melakukan perkara yang ada hadis, tadi itu dilarang misalnya, maka anahyu yaktadit kahrim walman maka hukum itu larangan itu menetapkan atau memperlakukan hukum haram nah termasuk di dalam hadis ini latasrohu kalian jangan minum atau latak kulu kalian jangan makan menggunakan bejana atau wadah dari emas atau perak, demikian juga piring-piringnya jadi piring-piring itu yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan nah kalau kita mungkin mengukur kapasitas beli emas saja tidak sanggup beli emas saja tidak sanggup apalagi makan menggunakan wadah emas atau vera misalnya itu kalau kita mengukur kemampuan karena memang tidak diberi kenikmatan kekayaan tapi kalau orang itu diberi kenikmatan dan kekayaan kadang-kadang kesombongannya itu melebih batas dilarang oleh Rasulullah SAW tidak peduli tidak masalah kalau perempuan boleh menggunakan perihasan emas dan perak akhirnya ada yang sebagian itu tidak memperdulikan larangan dari Rasulullah SAW laki-laki karena punya kesempatan dunia kenikmatan dunia memegang harta ning sembarang keturutan misalnya bisa beli ini dan itu beli jam tangan jam tangannya terbuat dari emas atau perak kemudian juga ini pakai nopo kalung untuk menampakkan kekayaannya kalungnya ulang-ulang pakai kalung tanang kalungan dan tanggung-tanggung itu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman adalah sebuah kebanggaan kalungnya kelihatan emas jam tangannya kelihatan jam tangan emas atau perak orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah SWT kalau orang-orang kafir orang-orang yang tidak beriman masa bodoh dengan adanya larangan-larangan Rasulullah SAW itu itu masa bodoh kalau orang kafir itu tidak berjuli tapi kita orang-orang yang beriman perlu kita ketahui kita ini terikat dengan hukum-hukum syariah untuk kepentingan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti dan hukum ini itu adalah umum dalam haknya laki-laki dan perempuan artinya laki-laki dan perempuan menggunakan wadah terbuat dari emas tidak boleh menggunakan piring emas dan perak tidak boleh kemudian menggunakan gelas atau sesuatu yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh hukum ini umum berlaku tanpa ada pengecualian ini laki-laki dan perempuan nah kemudian kita juga mendapatkan pelajaran dari Rasulullah dalam hadis ini jadi larangan mempergunakan wadah dari emas ataupun perak dalam urusan makan atau minum itu umum pempergunaannya untuk segala sesuatu yang bermanfaat kecuali kecuali artinya kita bolehlah menggunakan wadah apa saja itu boleh wadahnya terbuat dari plastik boleh terbuat dari kosap yang terwadah dengan kata kayu kayu dilobangi dibentuk jadi gelas atau piring sekarang piringnya dari kayu kayu nyaman ya seperti itulah atau dari tembaga atau dari besi boleh-boleh saja asalkan tidak mempergunakan segala sesuatu yang itu dilarang oleh Allah juga dilarang oleh Rasulullah s.a.w. 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 kalau sudah jelas misalnya itu ada larangan-larangannya kita upayakan untuk menjauh menghindarinya kemudian kemudian yang ketiga kita mendapati pelajaran bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak beriman lilkufar tempat atau wadah-wadah yang dari emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir untuk orang-orang yang tidak beriman di dunia dan nanti di akhirat di akhirat itu itu akan menjadi bagian untuk orang-orang yang beriman jadi orang-orang yang beriman nanti di akhirat itu akan diberi fasilitas wadahnya emas perak itu peringnya emas dan perak subhanallah jangankan wadah wadahnya emas peringnya emak apa perak rumah-rumah yang disediakan oleh Allah di surga itu batu batanya ini terbuat dari emas dan perak jadi tidak hanya wadah-wadahnya saja tapi rumahnya banonnya batu batanya itu masya Allah terbuat dari emas dan dan perak ini artinya apa kenikmatan kenikmatan dan kesenangan kesenangan yang sesungguhnya itu adalah kenikmatan dan kesenangan hidup di akhirat nah sehingga kita orang-orang yang beriman nah kita berupaya mari kita berupaya untuk menjalani ketaatan kepada kepada Allah juga ketuaatan kepada Rasulullah s.a.w. demikian juga kita mendapatkan hadis ini kalau kebiasaan hidupnya orang-orang kafir yang bergelimpangan dengan nilai dunia mereka masa bodoh mereka tidak memperdulikan hukum-hukum syariat islam ini kita orang-orang yang beriman kita dilarang untuk mengikuti mereka justru kita orang-orang yang beriman ini kita diperintah untuk menyelisihi orang-orang kafir menyelisihi kebiasaan hidupnya orang-orang yang tidak beriman sehingga kita perlu alam rupi muho la fatil musrikin huwal wujub wajib menyelisihi orang-orang yang tidak beriman itu nah sebagaimana di dalam hadis rasulillah sallallahu alaihi wassalam menyatakan khalifu al musrikin wa wafiru al lihai jadi selisihlah orang-orang musrik dan peliharalah sempurnakanlah alihai alihai itu jenggot di dalam hadis yang sahih riwat imam buhori dan imam muslim jadi berkaitan dengan kebiasaan kebiasaan hidup manusia orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda maka rasulullah memerintahkan khalifu musrikin wafiru al-lihai selisihlah orang-orang musrik dan peliharalah jenggot bagi laki-laki itu diperintah oleh nabi sallallahu sallallahu sallam untuk memelihara jenggot itu para ulama mengatakan lanaklah mewujudah dalil sorif anwujubi i'fa ilihah fabakia al-i'fa wajiban kata ulama itu kami tidak tahu adanya dalil yang memalingkan dalil yang memalingkan dari wajibnya memelihara jenggot sehingga hukumnya tetaplah hukum memelihara jenggot itu adalah wajib sunah yang diajarkan oleh nabi sallallahu sallallahu kata ulama dalam kitab yang saya baca ini wahalakoha muharamun jadi mencukur jenggot itu haram kenapa li'an nafiha tasabuhan bil musriki karena sesungguhnya dalam hal itu menyerupai orang-orang musrik ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari satu hadis jadi apa yang datang kepada kita berupa hukum syariat islam dari al-quran Allah yang bicara dari hadis-hadis nabi sallallahu alihi wassalam berarti nabi yang berbicara wajiban kita adalah tidak boleh ada pilihan yang lain selain menerima itulah iman ini yang membedakan orang iman dan orang menafik ini jadi kalau sudah jelas datang dari Allah syariat-syariatnya apapun perintah dan larangan ringan sedang berat misalnya tidak tidak ada pilihan kecuali untuk menerima kecuali untuk meyakini kemudian berusaha untuk mengamalkan dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika turun ayat kepada mereka jadi jadi tidak pantas bagi orang yang beriman laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya itu sudah membuat pilihan ketentuan hukum perintah larangan syariat itu tidak pantas ada pilihan yang lain kecuali selain berusaha untuk menerima samina watona mendengar kemudian taat mendengar dan taat ini perlu kita bangun sebab kadang-kadang sebagian kita sudah datang sampai kepada kita hukum-hukum perintah larangan syariat datang nasihat kepada kita penjelasan penjelasan ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah apa yang terjadi belum siap saya belum siap saya belum bisa saya tidak mau mengamalkan ini dan itu nah ini perlu kita robah berarti iman ini harus kita perkuat iman ini harus kita apa ini kita tingkatkan sebab kalau tidak yang terjadi sudah banyak ilmu sudah banyak nasihat ning podo dening jadi sudah tahu syariat atau hukum orang kelem ngamal atau masih ragu-ragu kata ini ngamal ragu-ragu nah ini yang perlu untuk kita perhatikan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat wa'akulu khali-ragu wa'akulu khali-ragu walakum walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu abihamdik asyadu allah ilaha ilaha hanku-ragu 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 hanku-ragu